yang sedang bertampak sering ditampakkan oleh warganya sebelah malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rayu, salam budaya, salam sederhana bagi kita semua om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan kali ini kita merview di banteran aliran sungai nah itu kelihatan sangat jelas sekali itu gerombol itu itu gerombolnya warga sini kalau menyebutnya itu balek kampeng nah ini banteran aliran sungai bongkaran yang konon katanya di kisaran lokasi ini itu sangat wingit sekali dan juga sangat angker gitu dan juga disini ini keadaan gak grimis-grimis yang konon katanya itu muncul ekor ular ular naga sosro gitu soalnya di aliran banteran sungai ini dulu diceritakan di lokasi ini bentukan yang ke sisi sana ya ke selatan atau ke arah sana itu bentukan ular naga sosro gitu yang konon katanya itu kepalanya dan juga ekornya itu sampai pemancang sampai ke sana gitu atau sedang bertapa kisaran aliran sungai kalibantas dan juga disini diceritakan juga ada sebuah batu rumah buaya gitu coba kita berisik ya di banteran aliran sungai ini yang konon katanya itu ada buaya ini ada fosil ya ini ada fosil yang sedang atau kayu ya ini kalau kita lihat ini dari pinggir sini itu kayaknya itu seperti buaya yang sedang mendelajar gitu atau sedang tidur ini kalau dilihat dari kejauhan ini memang seperti buaya ya di sebelahnya ini ada sebuah punden ya punden makam keramat yang juga masih diuri-uri dan juga disakralkan oleh warga dari desa ini ya nah ini loh ini ada sebuah makam yang dikerombongi gitu nah ini makamnya ini makam Mbak Soso ya makam Mbak Soso yang dulu diceritakan warga ini adalah makam dari yang Mbak Waksok atau yang Mbak Badesok yang mendirikan desa ini ya dan juga diceritakan bentuknya aliran sungai aliran sungai yang membentang sampai ke sana ke selatan sebabnya kita berada di pinggiran aliran sungai loh nah ini ini ada batu juga ini batu apa ya ini ini kayaknya batu lingga ya nah ini nah ini sangat jelas sekali sangat jelas sekali dan juga sangat nampak sekali ya ini aliran sungai yang membucur sampai ke sana gitu kita waktu sore hari ya ini pertigaan ya berada di sisi utaranya desa ini ya nah kayak gini ini pundan makam keramat yang masih disuguh ya ini bukti historis dan juga masih disakralkan oleh warga dari desa ini ya nah ini loh coba kita masuk ke makam ya amit mbak ya ini loh ini makamnya ini makam mbak sosro ya atau mbak ular naga ya yang tepatnya di di Sunda Marsi ya ini dulunya itu sangat ramai sekali ya waktu ada hajatan terutama itu waktu acara nyadan atau sedegah bumi ini sangat ramai sekali pisaran lokasi ini ini pohonnya sangat besar sekali ini pohon beringin ya ini dulunya besar loh ini tumbuhan baru ya atau dukulan ya bahasanya coba kita dekatkan kamera kita ya nah ini loh ini ini makamnya amit mbak assalamualaikum rahayu rahayu sahabung semati amit nah ini ini makamnya yang masih diururi dan juga disakralkan oleh warga dari dosa ini ya ini ada dua ya ini patokannya ya atau patunisannya soalnya menurut legenda ya masyarakat yang berkembang ini dulunya hutan yang sangat lebat sekali dan juga bentukan apa aliran sungai kalisadar yang membentang sampai ke selatan sampai ke sana itu bentukan dari ular naga gitu atau mbah sosro atau ini dulunya itu warga sini kalau menyebuti makam dari punden mbah sosro atau ular naga nogososro bahasa jawa ya gitu kayak gini lho ini ada pohon juga yang sangat deras sekali ini ini keadaan sedang hujan ya kita menunjukkan sahabat semua bahwa peradaban masa lalu bukan gongeng buktinya jejak-jejak leluhur atau yang mbah urat sholatayang mbah deso dari desa ini itu memang ada gitu lho ini ada juga pohon sangat unggit sekali dan juga ada bekas-bekasnya padupan ya dan juga lion gitu nah ini lho ini bekasnya padupan atau orang-orang suguh dan juga masih dikrompomi dan juga masih diberikan sebuah apa ini tetengar atau dipelipit oleh kain mori gitu nah coba kita menunjukkan lagi sahabat semua ya barangkali nampak sekali nampak ya nampak sebuah ular ya biasanya itu kalau menjelang menjelang senja ya atau maghrib biasanya itu konon katanya itu ular itu sampai ke sana gitu lho itu nampak sekali soalnya ini berdekatan dengan balik kambang disitu sembalik kambang gitu ini keadaan hujan kita rela-la-la berkehujanan mendidukan sahabat semua bahwa jejak-jejak misteri atau bentukan apa laluran sungai ini yang diceritakan warga dari desa ini ternyata dulunya itu bukan sekedar dongeng ini masih ada bukti historis dari punden makam keramat yang di Mbah Sosro ini gitu lho tepatnya lokasi ini di Dusun Damarsida desa Kepuanyar Matamodjoanyar Mojokerto Jawa Timur Indonesia ini aliran sungai yang menuju ke sisi sana ini keadaan senja keadaan suri hari ini keadaan hujan yang konon katanya itu menyimpat jejak-jejak misteri ular yang sedang bertapa di banteran aliran sungai ini gitu lho menurut legenda masyarakat yang berkembang dari desa ini soalnya ini makam Mbah Sosro atau makam Mbah Nogo Sosro gitu sekian dulu semoga bermanfaat kereta rahyu salam budaya jangan sekali-sekali melupakan sejarah marilis dari kanal misantara dan juga leluhur misantara wassalam selamat menikmati